1 mili diambil, add 5 mili. Nanti silakan kalian hitung, ini berarti PPM-nya berapa. Kemudian yang lain, ini ada 200, 160, 120, 40, 20 ppm. Ini juga 200-20, 200-20. Kemudian, prosedur mereaksikan dengan polinciokal teu, ini juga ada dua variasi, lampiran dan sampel yang saya tanda hijau, ini 1 mili. Jadi, 1 mili ditambah 5 mili enceran polinciokal teu. Jadi, polinciokal teunya itu diencerkan dengan air, 7,5% dalam air. Jadi, dibuat seperti itu dengan lampu takar, disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Mau dibuat 1 liter atau mau dibuat hanya 500 mili, itu harus dihitung dulu, kira-kira kebutuhan untuk penelitiannya berapa. Kemudian, setelah ditambahkan polinciokal teu, didiamkan 8 menit. Setelah pendiaman 8 menit, ditambahkan basah. 4 mili, NOH 1%. Kemudian, setelah itu diimpubasi 1 jam, kemudian dicek pada lambda max, kalau yang di lampiran FHI mengatakan 730 nanometer. Seperti itu. Yang ini juga sama, tapi ini anehnya, terus terang saya juga merasa aneh, yaitu pada tanaman akat kucing, ini lambda max 425 nanometer. di luar logika saya, saya nggak tahu ini tipe atau memang seperti itu, karena kalau 425 itu adalah area kuning biasanya larutannya. Larutan berwarna kuning seperti itu. Nah, ini memang saya agak aneh dengan beberapa simplicia ini, 425, 425, 425 ini. Sedangkan yang ini kulit batang jamblang, sama seperti di lampiran, sama persis caranya, tapi lambda-nya juga masih seperti lampiran, 730. Sehingga saya menduga ini kok, mungkin ada kesalahan pada saat memasukkan di FHI atau bagaimana. Mungkin. Nah, kemudian ada lagi teknik yang lain, untuk yang warna ini, yang bukan hijau ini. Jadi, tekniknya adalah dengan mengambil 2,5 mili, jadi separuh dari yang ini, 2,5 mili, folinnya itu diencerkan dengan air, dengan perbandingan 1 banding 20 dulu. Jadi, diencerkan, ambil 1 mili 20, kemudian ditambah air 20 mili. Tentunya membuatnya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya, misal katakanlah butuhnya 100 mili, silakan dihitung dengan perbandingan tersebut. Tapi, sekali mereaksikan, itu membutuhkan 2,5 mililiter folin ciokalteu. Nah, 2,5 mili ini nanti dimasukkan ke file, kemudian tidak ada pendiaman, jadi langsung ditambahkan Na2CO3 atau natrium karbonat. Jadi, makanya tadi reaksi pun ada dua versi, begitu ya, ada yang dengan Na2CO3, ada yang pakai tadi OH-min, itu berarti dia menggunakan NaOH. Intinya adalah ini menyebabkan basah. Nah, di sini dipakai Na2CO3 7,5% sampai tanda labu takar 5 mili. Seperti itu. Jadi, ini sampel 0,5 mili, kemudian di sini 2,5% paruhnya, ini kan 1 mili dengan 5 mili. Kalau ini 0,5 mili dengan 2,5 mili, tapi pakainya labu takar 5 mili. Tidak semua lab punya labu takar 5 mili. Jadi, biasanya kalau lab yang tidak punya labu takar 5 mili, bisa dikalikan 2, jadi nanti pakainya labu takar 10 mili. Jadi, ini reaksinya adalah 1 mili, ini 5 mili juga, kemudian Na2CO3-nya pakai labu takar di F-can 5 mili. Nah, ini berbedanya dengan yang ini. Kalau ini hanya tambah-tambah begitu, volume-volume ditambahkan tanpa di-add, kalau ini dengan di-add. Tapi intinya adalah, yang jelas, teknik mana yang diberlakukan itu pokoknya harus sama antara baku yang digunakan dengan sampelnya. Jadi, karena kan nanti menghitungnya juga berdasarkan baku. Jadi, jangan nanti bakunya pakai teknik yang ini, tapi nanti sampelnya pakai teknik yang ini. Karena nanti akan ada ketidak telitian hasil. Jadi, intinya adalah kekonsistenan antara baku dan teknik prosedur untuk baku dan untuk larutan ujinya. Kemudian di sini panaskan tangas air 45 derajat Celsius selama 15 menit. Nah, ini juga berbeda. Yang di sini inkubasi 1 jam, kalau ini dipanaskan tangas air 45 derajat selama 15 menit. Kemudian, lambda mark di 2 ini tertulis di situ 765 nanometer. Ini masih logis. Kemudian, yang untuk daun kemangi, hampir sama seperti kulit buah delima. Ini 3 rampes dan telasir ini sama. 0,5 dengan 2,5 mili enceran. Berbedanya adalah di sini volintiokalteunya disiapkannya 5%. 5% dalam air. Jadi, kalau yang hijau ini 7,5% dalam air. Kalau ini 5% dalam air. Kalau yang gelap ini, volintiokalteu dengan air perbandingan 1 banding 20. Kemudian, ini juga tidak ada dituliskan, didiamkan dulu, tapi langsung ditambahkan natrium Na2CO3, natrium karbonat, 7,5% sampai tanda labu takar 5 mili. Kalau memang ada. Kalau memang tidak punya, maka gunakan labu takar 10 mili. Tapi penambahan sampel atau seri baku itu adalah 2 kali lipatnya, yaitu 1 mili. Yang volintiokalteu juga 2 kali lipatnya, yaitu 5 mili. Kemudian, nanti di-appkan sampai 10 mili. Jadi, ini tekniknya juga sama. Panaskan tengah air 45 derajat Celsius selama 15 menit. Lambda Mark juga sama, 7,65. Sekali lagi, saya agak mempertanyakan yang 4,25 pada prosedur akar kucing, daun tepel, dan daun teh. Agak aneh di 400-an, karena larutan biru itu 700-an. Kalau larutan kuning, itu 400-an. Jadi, kayak penetapan kadar favorit total itu terbentuk warna kuning, sekitar 400-an. Siperin, itu juga warnanya kuning. Itu juga Lambda Marknya di sekitar 400-an. Kemudian, untuk larutan blanco dilakukan, apalagi untuk kurva kalibrasi. Jadi, larutan blanco sama seperti prosedur untuk sampel, tetapi di sini 1 mili larutan ujinya diganti dengan 1 mili pelarut saja. Misalnya, ini sampelnya pelarutnya apa? Sampelnya ini kan pakai metanol. Berarti nanti 1 mili metanol, ditambahkan 5 mili enceran polinciokal teu, ditambah 4 mili enceran. seperti itu. Kemudian, nanti dipakai untuk kurva kalibrasi. Jadi, bisa biasanya larutan blanco itu nanti untuk ufet blanco. Jadi, nanti kalau memang itu nanti ada absorbansi, nanti akan sudah otomatis terkurangkan oleh spektronya. Jadi, tidak usah mengurangkan secara manual. Nah, tetapi ini juga sama ya. Intinya semua di prosedur ada menuliskan di situ blanco. lakukan blanco tanpa sampel tetapi dengan penambahan pereaksi. Nah, untuk teknik perhitungan one point method, di lampiran FHI dia tidak menuliskan, di situ tidak dituliskan rumusnya, tapi di akar kucing ada rumusnya. Nanti akan saya perlihatkan perbedaan rumus. Jadi, ini sebagian blanco tidak muncul di rumusnya. Nah, tetapi yang kulit buah delima, blanco ini kok tertulis. Ada tertulis nanti jadi absorbansi sampel dikurangi dengan absorbansi blanco. Jadi, menurut saya tergantung pelaksanaannya seperti tadi, kalau memang blanco-nya itu adalah pelarut plus reaksi sudah seperti itu yang dimasukkan ke dalam kuvet, maka sudah tidak perlu lagi pengurangan sebenarnya. Jadi, kan sudah otomatis yang terbaca itu oleh spektronya, absorbansinya sudah hasil pengurangan antara absorbansi sampel dengan blanco-nya. Nah, ini variasi teknik pelaksanaan penetapan kadar fenopetal. Selanjutnya, biasa untuk teknik spektrofotometri, ditetapkan dulu panjang gelombang maksimum pada percobaan. Jadi, nanti ada salah satu baku pembanding yang direaksikan seperti itu. Ini contohnya ada salah satu jurnal didapat spektrum serapannya. kemudian nanti akan tertulis dari spektronnya itu akan kelihatan nanti 745 misalkan. Jadi, ini contohnya dia mendapatkan 745. Makanya tadi kadang memang hasilnya bisa saja berbeda. Tadi kan di FI juga ada yang 730, tadi ada yang 765 juga. Kemudian cara menghitung jadi bisa dengan kurva baku sama dengan BX plus A tapi tentunya nanti ini harus dihitung kembali ke sampelnya. Jadi, tidak hanya X berarti itu kadar dari sampel tidak, tetapi harus dihitung terhadap bobot sampel yang digunakan, kemudian volume pembuatan, dan lain-lain seperti biasanya. Kemudian rumus di FI, tadi saya bilang ada 2 jenis, kalau untuk lampiran FI memang tidak ada rumus ini, tapi di monografi beberapa tanaman tadi, seperti ini rumusnya. Jadi, bisa dengan rumus one point method, tapi ketentuannya intinya adalah tetap melakukan seri konsentrasi, tetapi nanti yang dipilih adalah konsentrasi yang memiliki absorbenci mendekati absorbenci sampel. Intinya begitu. Jadi, dari seri konsentrasi yang dipilih yang mana, yang nilai absorbenci dekat dengan hasil pada sampel. Kemudian ini rumus, saya lagi, ini yang untuk gelima tadi yang saya sampaikan, jadi buah delima, seperti itu gelima putih atau gelima merah, jadi di sini ada absorbenci uji dikurangi absorbenci langkong. Tapi, tadi, dengan catatan saya tadi sudah menyampaikan. Jadi, ini konsentrasi baku pembanding, jangan lupa nanti bisa makan satuannya, sambil dirunut satuannya harus sama sampai nanti bisa mendapatkan persennya, persen itu kan gram per 100 gram bahan. Kembalikan ke satuan itu, maka tidak akan mungkin terjadi kesalahan. Jadi, CP ini lebih baik kalau memang anti-PPM, silakan, nanti harus dikompensikan jadi gram per 100 mili, misalkan. kemudian absorbenci, kemudian ini P, volume larutan uji sebelum pengenceran, jadi volume pembuatan juga bisa. Kemudian, ini faktor pengenceran, kalau memang ada faktor pengencerannya. Kemudian, W ini adalah bobot bahan uji awal, jadi kemisiannya yang ditimbal berapa, misalnya tadi ditimbal 1 gram, ada yang tadi ekstrak tadi 0,2 gram, misalnya, kemudian dikali 100%. Nah, pengenceran, sekali lagi, pengenceran itu tidak dilakukan setelah reaksi. misalkan membuat sampel, kemudian dicek, ternyata tinggi, 1,5. Nah, kemudian itu yang dilakukan pengenceran, jadi yang sudah larutan biru, yang sudah bereaksi, kemudian diencerkan. Tidak seperti itu, tapi kita harus membuat lagi dari awal. Jadi, yang diencerkan adalah sampel awalnya, sebelum dipipet, sebelum dipipet, yang mau direaksikan terhadap kolinciuk kati, itu yang harus kita encerkan terlebih dahulu, baru nanti itu diambil kalau teknik yang 1 mili, tadi ada yang 1 mili, ada yang 0,5 mili, yang diambil, diambil 1 mili, baru direaksikan dengan polin, kemudian dengan basah, baru nanti diinkubasi, sesuai teknik mana yang dipilih, kemudian dicek absorbansinya. Jadi, tidak bisa kalau larutan sudah berwarna biru, baru dilakukan pengenceran. Mungkin itu pendahuluan terkait penetapan kadar penautotal, nanti akan ada video tutorial, silakan nanti mencermati video teknik pelaksanaannya. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! mengenai bagaimana cara menghitung dadar secara spektrofotometri. Secara prinsip, cara menghitung itu sama untuk instrumen spektro, KLT dan SITO, KCKT, seperti itu. Prinsip menghitungnya sama, hanya berbeda pada alat dan respon alatnya. Kalau pada spektro itu berupa absorbansi, sedangkan kalau KLT dan SITO itu luas area bercak, kalau KCKT berarti luas area puncaknya. Jadi berbedanya di bagian itu. Tetapi prinsip menghitungnya sama. Jadi pada video ini kita membahas tentang spektrofotometri di mana respon yang dibaca itu adalah berupa absorbansi. Tentunya kita menyiapkan beberapa seri konsentrasi. Kemudian ada tercatat absorbansinya berapa. Dari sini tentunya dihitung kurva kalibrasinya. Kemudian R, ini R-nya bagus ya, 0,9989. Kemudian ada data penimbangan. Harus cermat, data penimbangan di sini ada kertas timbang kosong. Kemudian ada ditambah serbuknya. Kemudian kertas timbang dengan sisa serbuk simplicia. Yang digunakan untuk menghitung adalah serbuk simplicia dikurangi sisa serbuk yang masih melekat pada kertas timbang. Ini kalau dikurangin hasilnya adalah 0,990 gram atau kalau dijadikan miligram 999 miligram. Satuan apa yang akan digunakan nanti di rumus intinya adalah disesuaikan, disamakan dengan satuan-satuan yang lainnya. Boleh gram, boleh miligram, silakan mana yang lebih mudah. Tapi intinya di dalam rumus tersebut itu satuannya harus sama. Nah kemudian ini contoh kasusnya adalah dari stok larutan sampel ada pemipetan 5 mili, kemudian diencerkan dalam larut takar 25 mili. Kemudian dari larutan ini kebetulan di soal ada kesalahan ya. Jadi dipipetnya 1 mili. Padahal di FHI untuk kasus ini adalah penerbangan kandasai 0 total itu untuk sampel yang ditunjuk pada kasus itu adalah kemangi itu harusnya 0,5 mili. Intinya adalah pemipetan harus sama antara sampel dan baku. Jadi ini kita abaikan saja kesalahan ini. Jadi konsepnya adalah intinya pemipetan baku dan sampel yang akan direaksikan dengan reaksi itu volumenya sama. Nah kemudian dihasilkan, ini contohnya pada sampel adalah hasilnya 0,352. Nah sampel yang ditunjuk ini adalah kemangi. Nah ini adalah cara kerja. Jadi pada saat menghitung kalau kita tidak hafal rumus kita bisa memahami dari kronologis tahapan kerja. Tahapan kerja, preparasi sampel. Nah kita lihat di sini sampelnya adalah 100 miligram serbuk simplicia. Kemudian diekstraksi dengan 10 mili. Kemudian di-add-kan dengan labu takar 10 mili. Nah angka-angka inilah yang nanti akan bergeran dalam perhitungan. Nah kebetulan pada kasus ini ada tambahan. Jadi ada pengenceran dari labu takar 10 mili ini diambil 5 mili. Kemudian di-add-kan 25 mili. Nah untuk prosedur intinya tadi ya antara sampel dan baku itu harus sama perlakuannya. Sehingga faktor ini karena sudah sama itu tidak akan masuk dalam perhitungan. Nah jadi prinsipnya adalah dirunut dari cara preparasi sampel. Prinsip rumus kadar ya apapun itu kadarnya ya. Misalnya ini kadar fenol total ya berarti sebenarnya yang dihitung adalah berapa bobot fenol yang ada di sampel dibagi bobot sampel yang diujikan. Dikali 100%. Prinsipnya kan itu. Kadar flavonoid total katakanlah ya itu juga sama. Kita harus menghitung berapa bobot flavonoid total yang ada di dalam sampel dibagi bobot sampelnya dikali 100%. Kurkumin pun ya sama. Berapa kurkumin yang ada di dalam sampel dibagi bobot dari sampel yang diujikan dikali 100%. Prinsipnya kan itu. Jadi prinsipnya adalah kita menghitung kadarnya bobot per bobot. Bobot yang akan kita cari, yang akan kita tentukan kadarnya, apapun itu zatnya. Intinya kita bobot dari zat yang mau kita hitung kadarnya berapa dibagi bobot sampel dikali 100%. Nah memang yang perlu dicarmatin adalah bagaimana kita mencari bobot zat yang kita cari. Bobot dari zat yang mau kita hitung. Kalau bobot sampel sudah ada dari awal, kita nimbang berapa miligram itu sudah ada, ada banyak. Nah tinggal kita bagaimana menghitung bobot dari zat yang mau kita hitung. Kalau fenol total berarti berapa bobot fenol totalnya? Flavonoid berapa bobot flavonoidnya? Nah ini dirunut dari cara kerja. Jadi misalnya tadi, kita urutkan tadi adalah preparasi terlebih dahulu. Jadi ada penimbangan sampel. Oh iya ini penimbangan sampel. Tergantung data dari sampel yang ditimbang tentunya. Kemudian setelah sampel ditimbang, tadi diapain? Di ekstraksi. Begitu kan ya. Di ekstraksi satu jam dengan 10 mili. Nah setelah di ekstraksi, diapain tadi? Di ekkan labu takar 10 mili. Setelah di ekkan labu takar diapain tadi? Oh ada pengenceran. Kebetulan di cara kerja ini ada pengencerannya. Begitu diambil 5 mili, di ekkan 25 mili. Nah inilah yang nanti akan diambil dari larutan 25 mili itu, diambil sejumlah volume tertentu, di pipet, direaksikan dengan reaksinya. Kalau flenol totalnya pakai polon jokal teu, kalau flavonoid totalnya pakai ALCL 3, seperti itu. Tapi diambil dari larutan yang sudah di ekstraksi. Nah akhirnya diukur nanti serapannya. Jadi itu runtukan prosedurnya. Nah nanti dari prosedur inilah kita akan menghitung berapa sebenarnya bobot kalau dalam ini panelnya yang ada pada sampel. Nah jadi kita urutkan dari prosedur ini. Tadi ada penimbangan sampel, kemudian di ekstraksi pakai 10 mili, disaring, gitu ya. Kemudian di ekkan labu takar, diambil 5 mili kalau memang ada pengenceran, di ekkan 25 mili. Kemudian di pipet sebagian, tadi misalkan 0,5 mili kalau pada prosedurnya. Kemudian diukur aktor balik ini. Nah dari sini kita harus paham. Berarti kondisi sampel dan baku itu sama. Sama-sama di pipet dengan jumlah tertentu, diraksikan dengan polon jokal teu. Artinya konsentrasi di dalam larutan 2,5 mili ini, itu adalah yang kita bandingkan dengan baku. Terhadap respon dari bakunya. Yang di larutan 2,5 mili ini. Nah pertama, jadi kita hitung. Berarti berapa konsentrasi penol total larutan yang diukur di spektro? Ya kan? Berapa? Nah kalau ini kita menggunakan kurva kalibrasi, dapatnya dari nilai X. Dimasukkan dalam kurva kalibrasi tadi, B sama dengan B plus A. Di situ ketemu regresinya. Nah tinggal memasukkan kondisi sampelnya, kalau memiliki respon 0,352, kita masukkan ke dalam regresinya, maka ketemu sekian 41,2 BPM. Nah ini kalau mau dijadikan miligram per mili boleh, mau dijadikan gram per mili boleh. Atau kan tadi saya bilang konsentrasi. Kalau mau dijadikan gram, berarti nanti bobot sampel juga dalam gram. Kembali ke konsep menghitung kadar tadi. Jadi yang kita hitung, bobot dari zat yang mau kita cari, dibagi bobot sampel. Mau milik gram, nah di contoh ini adalah, saya buatnya dalam miligram saja, supaya tidak terlalu banyak minimalnya. Nah, jadi di sini, di larutan yang kita ukur, konsentrasinya itu bisa dibandingkan dengan baku. Dengan baku pembanding. Dengan memasukkan keperluar regasi. Jadi respon dari absorbansi ini, konsentrasinya, itu dibandingkan dengan baku pembandingan. Nah, kemudian berarti ini, konsentrasi larutan yang diukur, yang dimasukkan di spektrum, itu kan tadi diambil dari 25 mili. Seperti itu. Nah, padahal 25 mili ini, itu ada pengenceran dari stok sampel itu 5 mili. Nah, berarti tahap berikutnya apa? Kita harus menghitung berapa konsentrasi yang ada di 5 mili ini. Kalau yang ini, berarti yang ada di 25 mili. Hasil pengencerannya itu konsentrasinya sekian. Berarti konsentrasi awalnya, sebelum diencerkan, itu berapa? Kan begitu. Itu yang dikari. Nah, ini prinsipnya, ya, prinsip pengenceran, berarti dikali dengan faktor pengencerannya. Konsentrasi penol total di larutan 5 mili yang tadi diambil, berarti dikalikan dengan faktor pengenceran, yaitu 25 dibagi 5. Sebenarnya remus ini berasal dari mana? Kalau kalian bingung. Ya, ini dari V1, C1, V2, C2 sebenarnya. Jadi, misalnya pas pengenceran itu, V1-nya 5 mili. C-nya ini belum tahu berapa, ini yang mau dicari. V2-nya ini 25 mili. Dan sudah tahu C-nya itu dari hasil pengumpulan spektro tadi. 0,64. Ini, miligram per mili. Nah, sehingga, kadar yang di 5 mili, kan sebenarnya sama ini. Maka C1 sama dengan 25 dikali ini dibagi 5 mili. Kan sama dengan yang ini. Cuma tata letaknya saja yang bergeser. Nah, ini 25, angka 25 dipindahkan ke belakang, bukan apa-apa. Tapi hasilnya akan sama. Jadi, sebenarnya faktor pengenceran itu rumusnya berasal dari, tetap dari C1, C1, C2, C2. Nah, tapi sudah, kalau sudah hafal, itu sudah bisa langsung tahu, oh, faktor pengenceran itu. Nah, kemudian, proses sebelum ini apa? Proses sebelum ini adalah, tadi ya, jadi ada diambil 5 mili dari stok, kemudian diatikan 25 mili. Nah, ini kita sudah dapat konsentrasi yang di 5 milinya. Volume yang diambil, yang diencerkan. Nah, kemudian tadi kan, 5 mili ini sebenarnya dari mana? 5 mili ini dari larutan 10 mili. Nah, konsentrasinya bagaimana? Antara larutan 5 mili dengan yang larutan 10 mili di labu takar pada saat proses ekstraksi. Konsentrasinya akan sama. Kita mengambil dari labu takar 10 mili, kita ambil 5 mili, berarti kan konsentrasinya sama. Sehingga, konsentrasi di labu takar 10 mili yang hasil preparasi tempel, itu akan sama dengan yang ada di 5 mili diencerkan tadi. Yaitu 0,20 miligram per militer. Sama, karena memang dari larutan yang sama, dalam satu wadah, diambil sedikit, konsentrasinya tetap sama. Nah, kemudian setelah itu adalah, baru kita hitung, sebenarnya berarti fenol yang ada di labu takar 10 mili itu ada berapa? Nah, karena tadi menghitung kadar kan, yang penting adalah kita membagi bobot per bobotnya. Nah, berarti kita harus tahu, berarti kan yang ada di 10 mili ini, ini bisa kita hitung dari konsentrasi ini. Konsentrasi ini sudah ketahuan, volumenya sudah tahu. Artinya, di konsentrasi ini, pada labu takar 10 mili, zatnya yang mau kita cari, penol totalnya itu, itu di situ ada berapa? Berarti caranya adalah dengan konsentrasi dikali volume. Miligram per mili dikali mililiter. Maka mililiter habis, terdapat miligram. Nah, itu yang mau kita hitung. Sama saja, tinggal dikali 10, berarti ketemu, ini miligramnya. Eh, sorry. Mau hitungannya kurang. Nah, miligram pemili dikali 10 mili. Milinya habis, milinya habis, tersisa miligram. 2 miligram ini. Nah, berarti kan ini kita sudah tahu berapa penol total yang ada di labu takar 10 mili. Seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, berarti yang ada di sampel berapa. Nah, kita runut kembali tadi bawah, tadi kan sampelnya itu dipimbang nih. Setelah dipimbang, dilarutkan, diatkan 10 mili. Artinya apa? Penol total yang ada di sampel ini akan sama dengan penol total yang ada di labu takar. Nah, makanya ini jumlah total penol, jumlah penol total yang ada di sampel sama dengan jumlah penol total yang ada di labu takar 10 mili, yaitu 2 miligram ini. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan, sudah kita dapatkan ini penol total, sehingga bisa kita masukkan ke rumus awal tadi. Yang namanya kadar itu adalah berapa miligram atau berapa bobot renal total yang ada di sampel dibagi bobot sampel awal. Nah, sudah tinggal 2 dibagi. Nah, karena ini satuannya miligram, yang bawah juga miligram, nggak apa-apa. Tetap persen B per B. Kalau ini mau gram, boleh, tapi yang bawah juga gram. Tapi nggak boleh misalnya di atas ini miligram, di bawah gram, tanpa ada pengkonversian satuan. Ini sudah ketemu. Nah, jadi ini adalah perhitungan langkah-perlangkah. Jadi mulai dari kita, berapa sih konsentrasi yang ada di spektro itu, yang kita ukur di spektro. Kemudian kalau ada pengenceran, berarti sebelum di-encerkan itu berapa. Kemudian dari larutan awal yang kita buat di 10 mili itu berapa. Berarti di sampel itu ada berapa jumlah. Sudah dapat. Nah, sehingga rumus ini bisa diringkat. Kalau teman-teman yang sudah hafal dengan rumusnya, silakan dipakai. Tapi kalau yang menghafal rumusnya itu, ya kalau pada saat belajar saja, malamnya belajar, kemudian besoknya ujian baru belajar, itu akan mudah lupa. Nah, ini bisa mengerumus dari cara kerja tadi. Contohnya gimana caranya? Oh, diambil, ditimbang, ditimbang, digarutkan berapa, ada pengenceran atau tidak. Oh, berarti yang diukur di sektor itu yang akan dihitungkan terhadap sampel. Seperti itu. Nah, sehingga dari cara di atas tadi, bisa kita simpulkan ini kadar penol total, itu berarti yang mana? 900 miligram ini. Kemudian tadi ada 25 dibagi 5. Kemudian tadi ada dikali 10 mili ini. Masukkan di sini kali 10 mili. Kali 100 persen. Dari sini 100 persennya. Nah, kemudian ada nilai X yang awal tadi. Tadi kan nilai X. Kan ini ya. Dari nilai X, kemudian dikali faktor pengenceran. Nah, ini hanya diubah tata urutan yang sejar. Nah, sehingga bisa disimpulkan, kalau menggunakan kurva kualisasi, ya, rumusnya seperti ini. Karena ada beberapa mahasiswa yang masih bingung, itu volume yang di atas yang 25, atau yang di bawah 10, atau bagaimana. Nah, sehingga ini tinggal X, dibagi buat sampel dalam miligram, dikali volume pembuatan, dikali faktor pengenceran. Nah, dalam kasus ini tadi, faktor pengencerannya, karena diambil 5 mili, diatakan 25, maka 25 per 5. Volume pembuatannya mana? Ya, saat di ekstraksi sampelnya tadi, dipakai telarutnya berapa? Nah, itu sebagai volume senton. Volume pembuatannya. Nah, sekarang kalau one point method, ini juga prinsipnya sama. Kadar venototal, itu adalah bobot venototal dalam sampel, satuannya bobot, dibagi bobot sampel, dikali 100%. Nah, langkah kerjanya sama seperti tadi. Mulai dari penimbangan, kemudian, ini disesuaikan dengan hasil penimbangan, penimbangan sampel, dirunut dari larutan teratas dulu nih. Yaitu yang dari spektrolnya. Nah, dari spektrol, ini kita harus menghitung, sama seperti kopakalibrasi, kita harus hitung dulu. Berarti konsentrasi venototal yang kita ukur di spektrolnya, itu berapa? Nah, ini kita bandingkan dengan baku, tapi dengan perbandingan langsung. Mengambil satu absorbansi yang berdekatan dengan sampel. Nah, ini bisa dilakukan jika apa? Jika nilai R bagus. Kalau nilai R-nya jelek, itu juga tidak akan valid kalau menggunakan one point method. Jadi, meskipun one point method hanya mengambil satu absorbansi, tetap kita harus membuat dari konsentrasi. Ya, karena kan dari awal kita tidak bisa memperkirakan berapa absorbansi sampel. Sehingga kita harus punya beberapa data absorbansi untuk nanti kita pilih yang dekat dengan sampel. Tiba-tiba sampelnya, kita nyiapin kalau cuma satu, bakunya 0,2. Tiba-tiba sampelnya 0,7. Nah, ini kan masih jauh. Sehingga dari awal kita harus mempunyai range data absorbansi dari baku. Jadi, tetap menggunakan dari konsentrasi. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan kadernya dari mana? Tinggal kita bandingkan langsung saja. Sudah ada absorbansi sampel, sudah ada absorbansi baku, bakunya sudah tahu konsentrasinya. Ya, itu untuk menghitung absorbansi dari sampelnya. Jadi, dibandingkan dari absorbansi baku yang terbesar, nah, ini sampelnya 0,352, itu dekatnya, kalau pada data ini ya, nah, ini kan datanya 352 paling dekat ya di 40. Nah, berarti 0,352 itu berarti kadernya fenolnya berapa? Tinggal dibandingkan saja absorbansi sampel, dibagi absorbansi baku dikali konsentrasi baku. Nah, ini B ini baku ya, mungkin di buku CP ya silahkan ya. Yang penting konsisten antara kode, ya itu kan hanya kode saya bilang ya, kode yang ada di C ini dengan kode yang ada di A. Nah, sehingga di sini, kalau kita masukkan angkanya, 0,352 per 0,342 dikali 40 ppm. Ya, dapatnya ya 41 ppm. Nah, ini bisa nanti dijadikan miligram per mili, atau gram per mili silahkan. Nah, kemudian, sama, ini kasusnya juga ada pengenceran. Nah, ini kan tadi yang diukur di spektronya. Itu diambil dari 25 mili ini. Ya, konsentrasi di 25 mili ini, ya ini. Nah, sekarang bertanya, di larutan awal, yang sebelum diencerkan, berarti apa? Ya, sama, faktor pengenceran lagi. Tinggal ini dikali 25 dibagi 5. Ya, 25 dibagi 5. Nah, ini rumusnya juga sama seperti tadi. Nah, kemudian kita tahu karena ini pengenceran 5 mili diambil dari labutakar 10 mili, artinya apa? Artinya, konsentrasi di labutakar 10 mili itu juga akan sama dengan konsentrasi di larutan 5 mili tadi. Kan sama. Nah, baru, berarti kita kan sudah tahu, ini, ya, kadar yang ada di labutakar 10 mili, ya, konsentrasi penol total yang ada di labutakar 10 mili itu berapa kadernya. Nah, tinggal data ini nanti yang kita hitungkan terhadap sampel penimbangan. Nah, jadi, berikutnya sama rumus awal tadi. Jadi, kita harus menghitung bobot yang ada di labutakar ini, berarti di situ bobotnya penol total berapa? Ya, tinggal kita kalikan dengan volume, volume-nya 10 mili. Jadi, ini. Nah, jumlah ini, ya, jumlah ini yang ada di labutakar 10 mili ini sama dengan yang ada di sampel. Jadi, jumlah penol total yang ada di sampel itu sama dengan jumlah penol total yang ada di labutakar. Nah, jadi, kadernya ya tinggal dihitungkan, berarti jumlah penol total yang ada di sampel dibagi bobot sampel.